Halo assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di dapur anglo Di video kali ini aku mau bikin olahan ketan yang enak banget Yaitu roti ketan goreng isifla Nah ini enak banget ya Anak-anak juga suka Penasaran seperti apa cara membuatnya Yuk langsung aja ya Kita simak videonya bersama-sama sampai selesai Pertama kita akan bikin flanya Ini ada tepung maizena Kemudian gula pasir Ada garam Lalu kita tuangkan Sucu cair full cream Oke lanjut Ini kita aduk-aduk dulu Semua bahannya Supaya gak ada bahannya berkumpal Lalu tambahkan juga Esens vanila Oke cukup Lanjut tambahkan juga Dua putih kuning telur Kita aduk-aduk rata Itu kuning telurnya yang satunya Dari kulkas ya Jadi agak peku gitu Sedikit tapi gak apa-apa Nah setelah itu ini kita masak Dengan api kecil ya Sambil terus kita aduk Sampai dia mengental dan meletup-letup ya Teman-teman Oke aduk terus Nah ini dia udah mengental ya Dan meletup-letup bisa Kita matikan apinya Kemudian ini kita masukkan margarin Jadi ini margarinnya kita masukkan Dalam kondisi apinya udah mati ya teman-teman Tapi ini masih panas baru mateng Nah sampai semuanya merata Oke seperti ini Kita sisihkan Lanjut kita akan buat adonannya Ini ada tepung terigu Terigunya aku pakai protein sedang Kemudian tepung ketan Gula pasir Kemudian tambahkan juga susu bubuk Dan juga itu ada ragia yang terakhir Kemudian ini kita aduk-aduk rata Oke lanjut tambahkan air Kita aduk-aduk Nah Oke seperti ini Tidak perlu sampai kalis dulu ya teman-teman Nah ini aku mau pakai mixer ya Untuk ngelaninya Supaya lebih gampang Dan lebih cepat juga Nah sampai semua bahannya Mengatur semua seperti ini Tapi ini belum kalis ya Lalu kita tambahkan sedikit garam Dan juga margarin Margarinnya aku ini pakai 30 gram Oke dan ini kita adun Uleni lagi ya teman-teman Kita uleni sampai dia kalis ya Nah ini dia permukanya udah halus Seperti ini ya Udah cukup mixernya ini kita matikan Nah ini aku udah menyiapkan Meja kerjanya Ini kita taburi dengan tepung terigu dulu Oke ini adonan rotinya Kita pindahkan ke meja kerja Nah ini untuk adonannya agak lembek ya teman-teman Tapi ini nanti hasil rotinya lembut banget ya Enak banget Oke ini kita bulat-bulatkan dulu Nanti kita akan bagi-bagi adonannya Oke ini kita bagi adonannya ya teman-teman Bisa sesuai selera aja Nah ini tangannya aku Taburi pakai terigu dulu Biar nggak terlalu lengket Lalu ini Kita bulatkan Masing-masing adonannya Seperti ini Oke lakukan sampai semuanya selesai Nah ini kita ambil dari yang pertama kita bulatkan ya Kemudian ini kita pipihkan dulu Ini aku pakai gelas aja Seperti ini ya teman-teman Ini gelasnya udah aku kasih tepung Supaya nggak lengket Oke selanjutnya Ini kita kasih fly yang tadi udah kita buat Ini flynya tadi udah aku masukin ke dalam Pasti segitiga ya Kita kasih secukupnya Oke dan lanjut Ini kita lipat Kita rapatkan ya Nah jadi bentuknya hampir seperti pastel Oke kita rapatkan Pegang pinggir-pinggirnya Nah jadinya seperti ini Kurang lebihnya Nah lakukan sampai semuanya selesai ya Oke kalau udah selesai Kita akan bikin Untuk galurannya Ini ada tepung terigu Kemudian kita campurkan dengan air Kita aduk-aduk rata Sampai tidak ada bahan yang bergerindil Nah ini udah halus seperti ini Kita masukkan Roti ketangnya Kedalam tepung basah Adonan basah ya Kemudian kita ambil Kita masukkan ke dalam tepung roti Kita gulingkan Sampai semua bagiannya tertutup Dengan tepung rotinya ya Nah oke seperti ini Oke udah selesai semua Lakukan sampai semuanya selesai ya Kalau udah ini kita istirahatkan Kurang lebihnya 30 menit Sampai dia mengembang Dan siap untuk kita goreng Nah jadi gak Perlu waktu yang lama banget ya Teman-teman ini karena Cukup satu kali proofing aja Nah ini kita goreng Sampai kedua sisinya Kecoklatan Nah kalau udah matang Ini bisa kita angkat Dan kita tiriskan Kita goreng Sampai semuanya habis ya Jadinya gembul banget ya teman-teman Nah ini dia Udah matang Oke Nah ini dia Roti ketan goreng Isi flanya Enak banget ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video dapur anggung yang berikutnya Jadikan memasak itu mudah Bye-bye Bye-bye